Intro Ada begitu banyak spesies hewan di dunia yang nyaris berada dalam kepunahan Tak sedikit di antara hewan-hewan tersebut ada yang sudah punah dan tak akan kita jumpai lagi Punahnya spesies hewan itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor Mulai dari bencana alam hingga adanya campur tangan manusia Di antara spesies yang sudah punah tersebut, beberapanya berasal dari Indonesia Lantas hewan apa saja kah itu? Yuk, simak video berikut ini Macan Dahan Formosa Macan Dahan Formosa, terakhir terlihat pada tahun 1983 Seperti yang bisa ditebak, macan ini banyak diburu karena kulitnya yang cantik Karena mereka tinggal di pulau kecil dengan panjang 394 km Dan lebar 144 km, yang berdampingan dengan lebih dari 23 juta manusia Tak heran kalau habitatnya terus menyusun Tetapi, banyak yang berharap kalau macan ini masih tersisa Termasuk Prof. Liu Qiung Hsi dari Department of Life Sciences di National Taitung University Harimau Tasmania Harimau ini berasal dari Australia, Tasmania, dan New Guinea Harimau jenis ini berbeda dengan harimau pada umumnya Karena ukurannya yang seperti anjing berukuran sedang hingga besar Hewan dengan berat 30 kg ini diakui punah karena perambahan manusia kehabitatnya Harimau ini terakhir dibunuh di antara tahun 1910 dan tahun 1920 Kemudian penangkaran terakhirnya mati di kebun binatang hobat, Tasmania Pada tahun 1936 Badak Hitam Afrika Barat Badak Hitam Afrika Barat ini memiliki panjang 33,8 meter Dengan tinggi 1,7 meter Dan berat 800 sampai 1300 kilogram Hewan ini memiliki dua tanduk dengan ukurannya masing-masing Yaitu, yang satu berukuran 1,3 meter Dan yang lain berukuran di antara 2 sampai 55 cm Pada tahun 1930, dilakukan tindakan pelestarian untuk melindungi spesies tersebut Tetapi jumlahnya semakin menurun Badak Hitam Afrika Barat terakhir terlihat di Kamerun pada tahun 2006 Dan dinyatakan punah secara resmi pada tahun 2011 Harimau Jawa Pembukaan lahan hutan di Jawa pada awal tahun 1800-an Untuk dijadikan perkebunan Menimbulkan konflik antara harimau dan manusia Karena banyaknya konflik Menyebabkan perburuan harimau Jawa semakin merajalela Populasi subspesies ini pun terus mengalami penurunan Hingga tersisa sekitar 25 ekor pada tahun 1950 International Union for Conservation Nature Sebuah organisasi internasional yang didedikasikan Untuk konservasi sumber daya alam secara resmi Mengumumkan bahwa harimau Jawa yang terakhir berada di Taman Nasional Meru Betiri Jawa Timur pada tahun 1976 Setelah harimau itu menghilang Akhirnya subspesies harimau ini pun dinyatakan punah pada awal tahun 1980 Harimau Bali Datangnya Belanda dan masyarakat Eropa ke tanah air Khususnya di daerah Bali menjadi penyebab punahnya subspesies harimau yang satu ini Mereka menganggap perburuan binatang buas sebagai sesuatu yang prestig Hal ini menyebabkan populasi harimau Bali semakin menurun Hingga akhirnya pada tanggal 27 September tahun 1937 Harimau Bali terakhir ditembak di daerah sumber Kima, Bali Barat Akhirnya pada tahun 1938 subspesies ini dinyatakan punah Terima kasih telah menonton!